Intro Fores Payakumbu, Sumatera Barat berhasil mengamankan 305 kardus rokok ilegal yang ditimbun di salah satu rumah warga di Jorong Sikabu, Padang Panjang, Kenegarian Sikabu-Kabu, Kecematan Luak, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat baru-baru ini. Rokok ilegal ini berdasarkan informasi belum lama datang dari Provinsi Riau. Dari keterangan Kasatreskrim Pores Payakumbu, AKP Rosidi, berdasarkan hasil penyelidikan opsional Satreskrim Pores Payakumbu, didapati informasi adanya rumah yang bertempat di Jorong Sikabu, Padang Panjang, yang dijadikan tempat penimbunan rokok ilegal. Setelah petugas mendatangi TKP, ditemukan rokok ilegal dalam sebuah rumah hunian milik KS yang ditumpuk pada ruang tamu rumah tersebut dengan jumlah yang cukup besar, sebanyak 305 kardus rokok berbagai merek tanpa cukai, yang bila dirupiahkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Bahkan untuk memindahkan, dua truk dalmas dan satu pick-up dikerakan. Setelah diamankannya 305 kardus rokok tersebut, pihak Pores langsung berkoordinasi dengan B.A. Cukai Provinsi Sumatera Barat, dan perkara tersebut dilimpahkan ke pihak B.A. Cukai. B.A. Cukai akan melakukan penelusuran lebih lanjut dan terus berkoordinasi dengan pihak Pores Payakumbu. Nantinya pemilik rokok ilegal itu akan ditelusuri nomor telepon genggam dan rekening bank. Ia mengatakan semua rokok ilegal yang masuk ke sumbar melalui Pekan Baru dan Jambi yang didatangkan dari luar negeri. B.A. Cukai memperkirakan nilai barang dari 305 kardus rokok ilegal yang diamankan oleh Pores Payakumbu mencapai angka 3 miliar rupiah. Sedangkan untuk potensi kerugian negara dari rokok ilegal yang diamankan tersebut mencapai 1,7 miliar rupiah dari perhitungan penerimaan cukai. Terkait kasus ini, pemilik rumah yang rumahnya menjadi tempat penitipan barang masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut di kantor B.A. Cukai Sumatera Barat di Padang. Kita lakukan pengecekan, penghitungkan jumlah seluruhnya ada 305 karton. Jadi kalau disesuaikan dengan kerugian negara itu sudah dihitung dengan kawan-kawan kita dari B.A. Cukai berbeda senilai 1 M 700 juta lebih. Untuk kepemilikannya Pak, siapa Pak yang punya Pak? Untuk kepemilikan saat ini masih dalam pengembangan dengan kita koordinasi dengan rekan-rekan kita B.A. Cukai dengan inisial A. Jadi berawal dari laporan masyarakat tentang adanya peredaran rokok ilegal kita lakukan pengembangan ke daerah Sikabu-Kabu kemudian disitu ada rumah tapi seperti gudang seperti itu jadi kita amankan dengan jumlah yang sesuai dengan kita Dari pengakuan pemilik rumah Pak, sudah berapa kali Pak di rumah yang dijadikan tempat penitipan ini Pak? Jadi keterangan dari pemilik rumah, dia baru sekali ini melakukan seperti itu tapi tidak menutup kemungkinan kita kembangkan dengan rekan-rekan kita dari B.A. Cukai apabila memang masih ada, ketemukan tentu kita akan proses Ini sudah sering masuk ya, Pak Dari dari Vietnam, dari teman-teman yang nangkep dari teman-teman patam, pesisir timur, bukan baru, infonya semuanya barang dari Vietnam Itu penulisan lebih lanjut, nanti kita akan koordinasi tingkat sama teman-teman 4S terkait yang sudah sisera terimakan, nanti akan kita penelidikan lebih lanjut Nanti di situ, karena dari awal, nanti akan kita trace termasuk nomor HP termasuk kalau memang bisa rekeningnya juga akan kita trace juga Itu berasal dari mana Pak? Kalau berasal dari mana, tetap dari Pekanbaru semuanya 2018 itu survei rokok ilegal, khusus untuk Sumatera Barat itu 17 persen Secara nasional itu 12 persen Kemudian 2019 itu turun jadi 7 persen Terus 2020 kemarin 4,68 persen Jadi bisa dikatakan upaya-upaya yang telah kita lakukan biaya cukai untuk menerunkan rokok ilegal bisa dikatakan berhasil Dari Payakumbu, Sumatera Barat, Agung Sulistio, INews melaporkan Terima kasih telah menonton!